Kisah ini merupakan lanjutan kisah Bal Krishna saat Yasoda bermimpi Krishna terbawa oleh badai yang sangat besar. Yasoda pergi ke kamar putranya dan dia melihat Krishna dan Balaram masih di tempat tidur. Yasoda berkata anakku sedang tidur. Akhirnya aku merasa damai sekarang. Tidurlah anakku. Ibumu ada di sini. Jangan takut. Dia tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Tapi ketika Yasoda membuka selimut, Krishna tidak ada dan yang ada hanya kelinci. Yasoda memanggil Krishna dan membuat Balaram terbangun. Balaram berkata apa yang terjadi ibu? Kenapa kamu masih bangun? Yasoda berkata di mana setelah laki-lakimu? Balaram berkata aku tidak tahu. Yasoda berkata jika kamu tidak tahu lalu siapa lagi? Dia bersamamu. Yasoda kemudian berlari mencari Krishna. Saat itu teman-teman Krishna sedang mengendak untuk mencuri mentega. Mereka berkata jangan berisik atau semua orang akan bangun. Apa yang kita lakukan sekarang? Bagaimana kita mencuri mentega? Jika mereka menangkap kita, mencuri, kita akan dipukuli. Kanha berkata dia akan menunjukkan kepada kita cahaya. Tapi Kanha tidak muncul. Begitu pula cahaya petunjuknya. Aku pikir Kanha membodohi kita lagi. Krishna datang dan berkata aku tidak pernah membodohi siapapun. Temannya berkata, aku sudah menunggu di sini begitu lama. Kenapa kamu lama sekali? Dan jika ibu dan ayah bangun, maka aku akan mendapat masalah. Krishna berkata, aku butuh waktu untuk keluar rumah. Kemudian aku butuh lebih banyak waktu untuk mengatur cahaya. Berhenti membuang-buang waktu. Ayo mencuri mentega. Yasoda menemui Nanda dan berkata, suami, aku sudah memberitahumu kekhawatiranku. Kanha tidak ada di kamarnya. Nanda berkata, tapi di mana dia berada? Dia tidak bisa keluar untuk bermain. Malam-malam begini. Cobalah bertanya kepada roh ini. Dia pasti bersamanya. Yasoda berkata, aku sudah memeriksa. Tapi Kanha tidak ada. Aku sangat takut di mana putra kita berada. Kali itu Krishna dan teman-temannya sedang berjalan menuju gudang mentega. Temannya berkata, Krishna, mari kita kembali. Kita akan mencuri mentega di lain hari. Jika ayah dan ibuku bangun, maka kita akan dibukuli. Krishna berkata, ketika datang untuk mencuri mentega di rumah sendiri, kamu takut. Aku tidak takut pada siapapun. Jangan khawatir. Aku di sini bersamamu. Ayo, kita datang ke sini untuk mencuri mentega. Jadi kita tidak akan kembali tanpa mentega. Nanda berkata, jangan menangis, Yasoda. Kita akan menemukan Kanha. Yasoda berkata, tapi di mana? Dia tidak di rumah dan ke mana dia pergi malam-malam begini. Bagaimana jika dia dalam masalah? Hatiku benar-benar gelisah. Pergi dan temukan dia. Bawa dia kembali. Nanda berkata, Yasoda, siwa Nanda sedang mencarinya. Jangan takut. Dia pasti sedang bermain di suatu tempat di luar. Kita akan menemukan Kanha. Sekarang tenanglah. Aku akan pergi dan mencarinya. Saat itu mereka masuk ke tempat penyimpanan mentega dan ayah Subala terbangun lalu melihat mereka masuk. Ayah Subala terdiam melihat Krishna lalu mengucapkan nama seri hari dan tertidur lagi. Krishna berkata, Subala, bahkan ayahmu cukup lucu sepertimu. Subala berkata, apa sekarang Kanha? Wadahnya sangat tinggi. Bagaimana kita akan sampai di sana? Krishna berkata, kita semua bersama. Ada kekuatan dalam kesatuan. Kita akan mencapai wadah itu bersama-sama. Mereka kemudian mengangkat Krishna dan mereka mulai menikmati mentega itu. Tapi tiba-tiba wadahnya jatuh dan membuat ayah Subala terbangun. Ayah Subala berkata, siapa itu pencuri? Krishna berkata, wadahnya jatuh, turunkan aku. Demannya berkata, apa sekarang? Krishna berkata, hanya ada satu cara sekarang lari. Mereka kemudian lari dan ayah Subala menemukan lampu yang tertinggal. Krishna dan demannya berjalan dengan hati-hati tapi Nanda dan Yasuda menemukan mereka. Yasuda berkata, kemana kamu pergi? Malam-malam begini, orang dua Subala tiba dan berkata, aku akan memberitahumu, anakmu mencuri mentega di rumah kami. Yasuda berkata, kanha, apakah kamu mencuri mentega? Krishna berkata, tidak ibu. Demannya berkata, kanha, ada mentega di wajahmu. Bersihkan dulu itu. Ibu Subala berkata, lihat Yasuda, putramu bisa berbohong dengan sangat cerdik. Apakah kami bodoh untuk datang di tengah malam dengan keluhan kami? Aku melihatnya dengan mataku sendiri, dia makan mentega. Yasuda berkata, katakan dengan jujur, apakah kamu mencuri mentega? Krishna berkata, aku tidak mencuri. Kamu memberiku semua mentega yang aku inginkan, ibu. Yasuda berkata, berhenti berpura-pura. Apakah kamu tidak makan mentega? Krishna berkata, ayah berkata bahwa Gokula adalah keluarga ku. Kamu bibikku dan aku keponakanmu. Jadi rumahmu adalah rumahku juga, bibik. Jadi, jika seseorang makan mentega dari rumahnya sendiri, maka itu tidak mencuri. Benarkan, ibu. Yasuda berkata, jawab saja pertanyaanku, apakah kamu mencuri? Krishna berkata, aku melakukannya untuk Subala. Bibik sangat kejam. Subala mengatakan bahwa kamu tidak memberi makan mentega sama sekali dan hanya membuatnya kelaparan. Aku merasa kesihan padanya. Bibik, jika kamu memberinya mentega, maka aku tidak akan pernah datang. Beritahu aku, ibu. Apakah aku melakukan sesuatu yang salah? Subala yang malam harus kelaparan karena bibik. Apa salahnya jika aku memberi Subala mentega? Kamu adalah pencuri. Kamu menjual mentega. Bagian Subala dimatura. Bibik, ibu bilang mencuri itu salah. Subala berkata, ya Tuhan. Kanha, kamu malah menyalahkanku. Dan Subala, apakah kamu memberi tahu kenapa aku membuatmu kelaparan? Subala berkata, tidak ibu. Aku tidak mengatakan hal seperti itu. Krishna berkata, tidak Subala. Jangan berbohong pada ibumu. Ibumu tidak akan memukulmu jika kamu mengatakan yang sebenarnya. Dan Gopu Sundara Chandana, kalian mengatakan sesuatu. Katakan yang sebenarnya. Mereka berkata, kanha benar. Kami mencuri mentega untuk Subala. Ibu Subala berkata, mereka semua berbohong. Jangan percaya siapapun. Aku melihat anakmu makan mentega. Yasada berkata, Uma. Kamu ingin melihat aku menyalahkan anakku. Tidak ada kekurangan susu atau mentega di rumahku. Sehingga anakku akan mencuri dari orang lain. Apakah anakku pergi ke sana sendirian? Anak-anak ini bersamaku juga. Uma berkata, putramu adalah penjahat terbesar. Dia yang memprovokasi semua anak lainnya. Dan lihat sekarang dia berpura-pura. Jangan tertipu oleh kepolosannya. Hari ini dia mencuri mentega. Sekarang dia akan mencuri sapi dan kemudian perhiasan. Tidak benar dibutakan oleh cinta untuk putramu. Dan kamu pulanglah bersamaku. Aku akan memberimu hukuman, Subala. Pertama, kamu mengundang maling masuk rumah dan menuduhku mencuri. Ayo pergi. Anda berkata, ya sudah, apa yang dilakukan sudah selesai. Sudah terlambat. Bawa Kanha ke dalam. Aku akan membawa anak-anak yang lain pulang. Rekmi berkata, aku pikir kamu akan senang menceritakan. Salah satu permainan sucimu untukku. Tapi ada air mata di matamu. Air mata ini pasti akan keluar, Dewi. Aku menerima bahwa aku berbohong kepada ibuku. Aku bahkan mencuri. Seorang ibu paling terluka ketika seseorang menghina anaknya. Dan kejadian ini adalah benar-benar menyakitkan bagi ibu. Tanggung jawab seorang anak adalah tidak pernah membiarkan ibunya menangis. Tapi aku membuat ibuku menangis. Rekmi berkata, itu benar, Prabu. Tapi aku tidak mengerti apa-apa. Kamu bukan anak biasa. Sebelumnya kamu adalah contoh untuk seluruh dunia. Jadi contoh apa yang kamu berikan dengan mencuri dan berbohong? Krishna berkata, aku akui bahwa aku harus membunuh kansa dan membebaskan penduduk Gokula dari cengkramannya. Tapi bermain dengan penduduk Gokula dan bersenang-senang itu juga tanggung jawabku. Mentega hanyalah sebuah contoh rukmi ini dan mentega menyerupai hati. Dengan mencuri mentega, aku mencuri hati mereka. Dan tentang berbohong kepada ibuku, aku tahu aku akan dihukum karenanya. Aku ingin mengatur contoh untuk dunia. Apakah itu Tuhan atau penjelmaannya? Baik besar maupun kecil. Jika kamu melakukan perbuatan salah, kamu harus membayar untuk itu. Rukmi berkata, apakah ibu ya sudah menghukummu? Katakan padaku, Prabu. Krishna mendekati ibunya dan berkata, ibu, kenapa kamu tidak mendengarkan aku? Apakah kamu marah denganku? Baik, kamu bisa memarahiku. Katakan sesuatu, ibu. Tapi dengarkan aku. Katakan sesuatu. Tolong katakan sesuatu. Apakah kamu marah padaku? Ya sudah hanya diam dan sibuk dengan pekerjaannya. Ya sudah berkata, saudari, apa yang kita masak hari ini? Rukmi berkata, kanha bilang dia mau makan bubur manis. Jadi aku akan membuatkan itu. Ya sudah berkata, tidak, saudari, kamu tidak akan membuat bubur manis hari ini. Kita tidak akan membuatnya. Sesuatu yang istimewa, HP ini ingat. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.